bismillahirrahmanirrahim, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini saya akan mencoba membuat khusus untuk proses menginstalasi dari Winpython di langkah pertama kita bisa searching dulu ya di google cari aja download Winpython kemudian kita klik websitenya winpattern.gitab.go kemudian disini saya sih biasanya kalau nyari biasanya paling atas biasanya paling atas itu yang paling banyak di download atau yang paling baru tapi disini ada highlightnya katanya nih dalam artificial intelligence kita kan banyak menggunakan modul-modul nampi pandas dan juga matplotlib jadi disini sebaiknya download yang ini ya yang paling paling atas walaupun sebetulnya versi terbaru itu kan ada yang versi 3.9 3.8 tapi karena disini yang paling banyak yang ini kita coba download yang ini yang short format sebenarnya saya sudah 3.8 tapi biar sama kita coba download yang ini yang paling baru yang paling atas kemudian pilih yang SSQ table dan juga yang biasa populer paling banyak nah kemarin salah satu kata kunci dari bahasa pemrograman yang apa ya yang kompetibel dan yang paling enak untuk digunakan adalah bahasa pemrograman yang populer dan disini juga bisa dilihat populer itu dari banyak downloadnya di uploadnya sih walaupun bulan Juni ya 2021 tapi kita coba download ini yang 64bit nah selain itu download tunggu sampai nih berapa 400mb ya berapa lama ya kita coba tunggu download berapa lama nih ya nanti ini mungkin bisa saya post dulu kali ya videonya kalau misalkan memang tidak nah kalau saya sih pakai ini ya pakai IDM 464 MB seberapa lama kah dengan dan koneksi internet jam 10 malam seperti ini coba download nah nih kalau karena agak lama nah mungkin ini saya post dulu kita tunggu sampai selesai ya nanti oke eh downloadnya sudah beres berapa menit tadi ya ini kalau misalkan nggak pakai ID pun nggak papa biasanya nanti langsung ada di sini ya langsung ada di sini kemudian nanti ya tinggal di buka lah mau diubang kalau saya kebetulan pakai DM dimuncun keluar saya itu ya bisa langsung open folder atau misalkan langsung kalau saya open folder langsung ke sini kemudian diklik dua kali di situ sih oke saya sih biasanya langsung ekstrak sih ekstrak ini nah ini di WP Y637100 nah nanti kita akan banyak mulai kita buka di Jupiter lab nah ini tempat kita mulai code menggunakan Jupiter kita pilih yang ini python nah ini mulai coding sehingga saya tuh dulu kalau misalkan kita menggunakan gini jadi saya masih ada si Idol Idol yang python 39 tapi kita akan coba menggunakan yang notpad ini karena di beberapa referensi ini tuh bisa lebih mudah contohnya misal gini saya punya A sama dengan 3 kemudian B sama dengan 5 kemudian C sama dengan A plus B nah kalau misalkan dalam python biasa perintah untuk mencetak sesuai itu tuh gini nah print A atau misalkan kalau mau yang gini nah ini kalau misalkan enter tuh kalau misalkan mau di run itu bisa langsung kayak gini enter biasa tapi kalau misalkan mau langsung execute pakai shift enter ketik keluar 3 nah sebetulnya dalam Jupiter notebook ini atau Jupiter lab ini di sini bisa kayak gini langsung kalau nggak salah ya keluar hasilnya sama-sama tiga ini salah satu kelebihan penggunaan win python ini di Jupiter walaupun sebetulnya banyak ya kalau misalkan kita coba saya di searching cara install jupiter itu banyak nah kita juga sebetulnya bisa menggunakan Google collab nah disini juga kita bisa menggunakan Google collab nah disini bisa menggunakan python nih saya juga kalau saya ada beberapa contoh project nah disini yang sentimentalis dan lain sebagainya tugas hari berapa nih contoh-contoh latihan waktu masih belajar dasar-dasar python ini juga bisa ini contohnya kita bisa bikin baru juga sih sebetulnya tapi misalkan tanya mirip-mirip sebetulnya keluarnya kalau ini kan kayak gini enter-enter ini juga sama tuh bisa klik enter dan lain sebagainya nah tapi kedepannya kita akan coba menggunakan ini nah kita juga misalkan misalkan kalau misalkan misalkan segini ini kalau misalkan mau dipilih juga sebetulnya bisa misalkan nama cinta langsung keluar nah ingat eh kalau misalkan seri itu kan array of karakter ya ini kalau nggak salah sih bisa seperti ini ya nama kalau saya 3 berarti kan fah kalau kita simpel harusnya m oh ya array disini itu namanya list kalau nggak salah dalam python ini indeks dari 0 0 1 2 3 dan ini tuh bisa seperti ini nama nih 0 sampai 8 apa yang keluar berarti fahmica berarti dari indeks ke-0 sampai indeks ke-8 fahmica seperti ini kalau tipe datanya kita juga bisa kan misalkan gini bisa ah sama dengan lima kemudian kita bisa tahu nih sebenarnya sih tipe data itu apa sih bahwa itu ini tapi kalau misalkan kita berubah hanya sama dengan 5,5 oh ternyata dia kalau misalkan kalau misalkan aknya jadi sama dengan ini Oh ini kan cerah kayaknya Oh str Oh enggak berarti kalau kayak gitu udah bisa kayak gini Udin jadi kalau misalnya memcetak satu-satu ya sebetulnya bisa salah satu-satu kayak gini kepala-kala gitu gimana kalau dunia apa-apa ya kita mah bukan dekalasi variable bukan inisialisasi data bukan yang lain sebagainya nah makanya mungkin ada pernah ada satu nggak salah ada kalau perbandingan kalau di Java itu gimana kalau di si gimana kalau dipetan dipetan itu sebetulnya banyak aturan-aturan yang menjadi lebih simpel karena eh mungkin makin sini bikin belajar nggak usah lagi tulis kalau di Java system out.print di sini kan sebetulnya bisa langsung ya tadi Pak kenapa ini halo dunia ya kan di sini nggak jelas beda kalau misalkan ditulis tulisan sama dengan halo dunia ini itu mungkin untuk dasar eh pemograman Oh ya untuk yang cara bagaimana install eh eh winpython dan disini kita akan menggunakan JupyterLab dalam eh pekerjaan kita ke depan setelah UTS apalagi nanti akan banyak mulai ngoding menggunakan python ini contoh dasar bagaimana jadi intinya saya pengen hari ini di pertemuan kali ini tentang kenapa kita harus belajar python dan juga eh bagaimana cara install python oke keturunan untuk pertemuan hari ini mohon maaf kalau bisa ada salah sekian tadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!